Hai diketahui tetesan air hujan jatuh dengan airnya adalah 0,25 mm ini airnya ya kemudian roh fluidanya 1,30 kg per meter kubik kemudian roh air hujannya atau roh bendanya ya itu adalah 1000 kg per meter kubik dimana gravitasi pada saat itu sebesar 10 meter persekon kuadrat jika diketahui koefisien fisikositasnya sebesar 1,80 kali 10,5 berapakah besarnya kecepatan dari tetesan air hujan tersebut nah untuk menghitung soal ini nanti gunakan rumus ini ya dimana V V itu sama dengan 2G kalikan R kuadrat dibagi dengan 9 kali koefisien fisikositas kalikan roh benda dikurangi dengan roh fluida nah langsung kamu masukkan angkanya ya kita masukkan angkanya tadi 2 dikalikan G nya 10 kemudian jarinya adalah 0,25 karena dia milimeter dibuat meter 10-3 kuadrat ya dibagi 9 kali 1,8 kali 10 pangkat min 5 oke roh bendanya 1000 dikurangi 1,30 nah ini ya sama dengan ini 2 kali 10 yang dipangkatkan tadi hasilnya adalah 0,0625 kali 10 pangkat min 6 dibagi 16,2 kali 10 pangkat min 5 yang dalam kurung ini hasilnya adalah 998,98,97 nah nanti kalau kamu hitung yang atas akan menghasilkan 1,25 ya kali 10 pangkat min 6 yang bawah 1,62 tetep ya kali 10 pangkat min 5 dikalikan oh ini oh benar ya 998,97 nah nanti hasilnya adalah 77,08 kali 10 pangkat min 1 kalau dibulatkan nanti menjadi 7,7 meter persekon nah inilah kecepatan tetesan hujan di dalam udara selamat menikmati 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 selamat menikmati